Ini The Gondrongs, The Gondrongs. Ya itu, ya ini siapanya nih? Halo, itu Gondrong juga kan? Gue tukang kering batin. Kalau sakit kepala gue pijin sih dengar melu. Mas Ferdi, mohon maaf mau nanya. Ini kan di rumah satu keluarga Gondrong semua. Dalam satu bulan tuh bisa ngabisin shampoo berapa banyak ya? Eh, sebentar. Eh, jatuh. Pusingnya bukan begitu. Begitu jatuh, banyak bunga. Elvis guys sih, ramai-ramai. Kalau sambo sih mereka sendiri sendiri. Sambo nya beda-beda sendiri tuh. Oh, sambo nya juga brand nya beda-beda. Beda-beda dia. Gak tau ya? Iya kalau ngesal ya. Tapi rambutnya tebel-tebel ya bang. Iya, iya, iya. Udah tebel-tebel. Tapi ya katanya Mas Ferdi, ini barang sama keempat anaknya mereka ini membentuk satu kelompok namanya adalah The Gondrongs. The Gondrongs ini apa sih kayak band atau apa sih? Sebenarnya bukan membentuk sih dari fans pada tulis, Oh, gondronger, gondronger gitu. Akhirnya jadi dibilangnya gondronger. Seru juga ya kalau di gondrong. Karena pada gak sekolah kan mereka kan pada di rumah jadi panjang semua rambutnya. Kenapa? Kenapa Ayo ngomong-ngomong? Ya tapi enggak bukan Mas. Emang kalau laki-laki tuh sekarang jaman sekarang pakai sepatunya kayak gini ya? Iya emang harus gini dong. Karena kita kan laki. Eh, kalau mereka kan ini The Gondrongs ya. Kalau kita, kalau kita punya grup duo. Apa namanya? The Pitak. Apa nih? Jadi The Gondrongs ini apa? Sukanya nyanyi-nyanyi bareng di sosial media atau gimana sih? Kalau bikin konten, kita punya konten namanya family time. Jadi nyanyi-nyanyi, jadi pecah suara aja. Kamu ambil ini ya. Kamu ambil suara ini ya. Kamu ambil suara ini. Oh jadi seru-seruan. Gak ada rencana-rencana bentuk band gitu loh Bang. Bagus kan? Mereka soalnya bukan yang satu bisa ini, bisa ini. Enggak. Mereka paling bisa semua gitar, agak nyanyi. Nah kemudian yang kedua, Dewa nyanyi. Oke. Sempet tapi Dera juga keluar single ya. Oh jadi kalau nyanyi bareng, pecah suara. Kalau nyanyi sama Dewi deh, pecah piring. Kalau nyanyi, memang kita harus pecah suara. Jangan sampai kayak Karen. Kenapa? Belum nyanyi, udah pecah ketubahan. Tapi kita mau kasih lihat terus sama sobat. Ambil di rumah, katanya baru aja terbentuk The Gondrongs ini di media sosial. Sering bikin konten nyanyi-nyanyi bareng. Tapi katanya mereka akan segera bubar. Wow. Apa alasan bubarnya? Kita kasih lihat sama sobat Ambiak. Ini dia. Jadi apa alasannya mau bubar? Coba siapa yang mau mewakili. Eh kenapa gak duduk sih, Shay? Sebenarnya kami gak mau bubar ya. Karena kami tuh nanyanya ke siapa ya? Ke mereka. Enggak salah, kami juga pengen ditanya. Boleh jalanan berdiri di belakang gak? Kenapa? Jadi kayak tukang krim batnya nih. Enggak. Ini loh, kita itu. Aku tuh sebagai mamahnya anak-anak. Kamu sebagai apa? Mama. Aku bingung mama apa-apa-apa ya? Masa? Enggak, saya bingung kalau saya bilang mama kan. Masa mama gitu.